Kenapa sih Pedal Team selalu bicara masalah upgrade, 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 upgrade? Ya tentunya sebagai Go Acer, ya tentunya kita selalu ingin improve. Dan banyak dari kita yang tentunya memiliki sepeda sebagai kebanggaannya ya. Dan dengan memperbaiki keadaan serta spek dari sepeda kita, tentunya ada kepuasan tersendiri yang membuat kita tambah rajin Go S. Dan disinilah kita membahas upgrade apa yang paling mantul, yang tidak banyak menguras kocek, akan tapi memberikan improvement yang benar-benar nyata, kepada rekan-rekan. Mari kita bahas di video berikut. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Sebagai pesepeda tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah upgrade. Ada video saya yang membahas tentang upgrade-upgrade yang cuma hanya buang-buang saja. Dan di video ini saya akan membahas upgrade yang benar-benar memiliki hasil, serta akan memperbaiki atau memberikan improvement kepada rekan-rekan. Ya bisa dibilang dari average speed dan juga endurance-nya. Apa saja upgrade-upgrade itu? Mari kita bahas. Oh iya rekan-rekan, apabila rekan-rekan mendapatkan video saya ini berguna, silakan di subscribe apabila belum, klik like dan lonceng, serta share. Masukkan juga komen di bawah, saya sangat suka berinteraksi dengan rekan-rekan. Terus support saya di channel ini agar saya bisa terus upload video-video yang bermutu untuk rekan-rekan. Upgrade yang nomor satu adalah upgrade ban. Ban adalah satu hal yang memisahkan antara sepeda kita dengan jalanan. Sangat-sangat vital untuk meng-upgrade ban ya. Apabila rekan-rekan masih memiliki ban 23, upgrade ke minimal 25, apabila memungkinkan ya. Apabila rekan-rekan sudah memiliki ban 25 dan clearance-nya memungkinkan juga, mungkin bisa di-upgrade ke 28. Clearance ini tentunya jarak antara frame dengan ban rekan-rekan. Di sini apabila rekan-rekan sudah memiliki sepeda dengan disc brake, ya upgrade-nya akan lebih mudah. Oh iya rekan-rekan, dikarenakan pada zaman dulu, orang bersepeda itu hanya memikirkan aerodinamika, serta teknologinya masih terbatas dalam memahami rolling resistance. Serta teknologinya ini dibangun di atas pengetahuan mereka tentang sepeda di permukaan yang mulus. Akan tapi tentu tidak semua orang bisa bersepeda di permukaan yang mulus. Banyak dari kita bahkan hampir semi-gravel ya, asfalet cukup tidak mulus, dan akhirnya ini akan sangat mempengaruhi average speed kita. Mengapa seperti itu? Bisa kita bayangkan apabila kita sedang melaju di jalanannya, semua daya yang kita aplikasikan ke sepeda itu untuk membawa kita agar maju ke depan. Bayangkan apabila sepeda kita banyak keras ya, maka yang terjadi sepeda kita akan membal-membal ke atas ke bawah. Dan ini sangat tidak efisien, karena yang mau kita tuju adalah bersepeda melaju ke depan. Apabila sepedanya naik turun, daya yang kita aplikasikan akan terbuang percuma. Disinilah pentingnya untuk upgrade ban sepeda. Apabila rekan-rekan bertanya, aduh ban sepeda apa yang harus saya upgrade? Sudah tahu ya, kesayangan saya adalah Continental GP5000. Ini adalah sebuah ban yang secara overall cukup baik, ketahanannya juga cukup bagus, dan rolling resistance-nya cukup rendah. Secara performance tentunya bisa disandingkan dengan ban-ban tingkat tinggi, akan tapi durability atau ketahanannya juga cukup bagus. Sepeda saya di samping ini sudah memiliki hampir 7.000 km, dan so far ban-nya masih dalam keadaan yang cukup baik. Tapi apabila rekan-rekan hendak upgrade ke merek lain, itu juga tentunya sah-sahat saja. Yang perlu diingat di sini adalah, tidak semua ban sama rolling resistance-nya. Ada ban yang lebih berat, dan ada ban yang lebih supel atau lebih elastis. Tentu kita mencari jalan tengahnya, di mana ban itu durable dan tahan lama, serta rolling resistance-nya rendah. Upgrade yang kedua adalah service. Apabila rekan-rekan sudah memiliki sepeda itu selama beberapa lama, apalagi lebih dari 1 tahun, mungkin ada beberapa bagian-bagiannya yang sudah tidak efisien lagi dalam berfungsi. Mungkin ada kelahar-kelahar atau bearing-bearing yang sudah mulai seret ya, sudah mulai berkarat. Atau mungkin ada setelan-setelan yang sudah memperlambat jalannya sepeda, kasetnya sudah misalnya miring-miring. Service adalah satu cara mudah untuk upgrade sepeda rekan-rekan, mengembalikan ke keadaannya seperti semula, seperti baru. Dan juga yang perlu kita ingat di sini adalah, ketika rekan-rekan service, kita sudah mengeliminasi semua kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan rekan-rekan bersepeda dengan tidak efisien. Misalnya ya tadi itu ya, bearing yang sudah berkarat, atau mungkin ada settingan-settingan yang sudah bergerak jauh dari settingan aslinya. Analogi yang sering saya pakai di sini adalah analogi groupset papan atas ya. Misalnya rekan-rekan sudah menghabiskan uang banyak untuk beli Dura S atau Altegra untuk groupset-nya, akan tetapi ketika dipakai, rantainya kotor atau sudah stretching, sehingga drivetrain-nya itu sudah tidak efisien lagi, banyak gesekan-gesekan dan hambatan. Jadi apapun keuntungan yang rekan-rekan dapatkan dari groupset yang cukup mahal itu, akan hilang, akan di-offset oleh kotornya atau sudah tidak terawatnya groupset rekan-rekan. Jadi update yang kedua yang saya sangat anjurkan adalah service sepedanya. Kalau bisa dibawa ke bengkel, itu bagus. Apabila rekan-rekan bisa service sendiri juga tidak ada salahnya ya. Dengan service berkala, rekan-rekan akan lebih efesien menggunakan semua fitur dari sepeda rekan-rekan. Upgrade yang ketiga adalah upgrade seatpost-nya. Apabila rekan-rekan masih menggunakan seatpost atau tiang dari tempat duduk rekan-rekan, standar dari sepedanya, mungkin bisa dipertimbangkan menggunakan seatpost yang lebih baik. Mengapa demikian? Upgrade sepeda bukan melulu hanya speed, akan tetapi juga endurance. Endurance membutuhkan kenyamanan. Apabila sepedanya tidak nyaman, ya rekan-rekan tidak akan bisa mampu bersepeda dengan cepat dalam waktu yang lama. Sehingga rekan-rekan akan cepat menyerah begitu ya, karena mungkin sakit badannya. Dengan mengganti seatpost, pertama ini akan memberikan kenyamanan ekstra, karena seatpost itu memiliki fleksibilitas yang akan memberikan rekan-rekan kenyamanan ekstra. Mungkin di sini menangnya menggunakan karbon seatpost ya. Dan harganya tidak perlu terlalu mahal, akan tetapi pastikan bahwa itu adalah ukuran yang tepat bagi rekan-rekan dan benar-benar memberikan kenyamanan. Mungkin harus kita ingat di sini, sepeda rekan-rekan sudah pas ukurannya, sudah di bike fit atau sudah benar-benar pas ukurannya untuk rekan-rekan ya. Jangan sampai kita menggunakan sepeda yang terlalu besar, seatpostnya terlalu pendek, diganti dengan karbonnya, tidak akan ada hasilnya. Apabila rekan-rekan terlalu pendek menggunakan seatpost, ya tidak banyak pergerakannya. Tapi seatpost yang lebih tinggi tentunya akan lebih banyak fleksibilitasnya dan memberikan kenyamanan ekstra dalam bersepeda. Upgrade berikutnya adalah ganti ban dalam. Yang saya gunakan di sini adalah ban dalam plastik. Saya sudah menggunakan hampir 2000 km dan hasilnya memang luar biasa. Dalam menggunakan ban dalam tentunya banyak cakupan-cakupan lain, ya. Apabila rekan-rekan ada uang ekstra dan tidak keberatan dengan repotnya, bisa menggunakan tubeless juga. Rolling resistance-nya juga lebih rendah daripada menggunakan ban dalam. Tapi apabila rekan-rekan tidak mau ribet, ban dalam plastik ini sudah cukup baik dalam rolling resistance-nya. Ada juga rekan-rekan yang menggunakan ban latex, itu juga sangat-sangat bagus. Akan tetapi pengalaman saya dalam menggunakan latex zaman dulu ya, hampir setiap hari ban sepeda saya harus saya pompa. Karena dia kehilangan pressure. Terutama untuk road bike yang pressure-nya mungkin di atas 70 atau 80 PSI. Sehingga ban latex ini banyak sekali kehilangan pressure-nya. Dengan menggunakan ban dalam plastik, yang saya ukur di atas sepeda saya saja, peningkatan average speed saya sudah kurang lebih 5%. 5% ini dibandingkan dengan harga yang saya habiskan untuk membeli ban dalam plastik, ya sangat-sangat cost efficient ya. Dengan uang segitu, saya bisa improve average speed saya up to 5%. Itu luar biasa. Jadi menurut saya upgrade berikutnya yang rekan-rekan harus lakukan adalah upgrade ban dalam plastik. Ada lagi satu upgrade yang sebenarnya tidak menghabiskan uang akan, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Yaitu aero position. Apa ini aero position? Ada beberapa disclaimer dari saya ya. Satu, pastikan tubuh kita cukup fleksibel dan mampu menahan posisi kita dalam posisi aero selama kita mau bersepeda. Dan kedua, pastikan bahwa kita juga tidak akan mengalami kesakitan dalam otot-otot atau tulang-tulang kita karena dipaksakan menunduk terlalu rendah. Ini saya bicara masalah slamming ya. Kita slam handlebar kita. Akan tapi aero tidak harus hanya menggunakan posisi yang aero ya, kita slam handlebar kita. Kita bisa juga menggunakan handlebar yang sedikit sempit. Biasanya ukuran yang kita pakai adalah handlebar selebar dari bahu kita. Banyak sepeda-sepeda yang sebenarnya handlebarnya lebih lebar dari bahu kita. Mungkin kita ukur dan lihat apakah bisa kita persempit lebarnya dari handlebar kita. Yang terjadi adalah posisi kita akan lebih tuck in dan tidak akan banyak hambatan angin yang akhirnya membuat posisi kita lebih aero tanpa kita harus slamming handlebar kita. Ingat, apabila mau slam ya, lakukan dengan benar, pelan-pelan dan pastikan kita cukup fleksibel untuk mempertahankan posisi itu. Ada juga upgrade yang cukup improve ya experience kita dalam bersepeda. Akan tapi karena harganya yang cukup mahal, saya kadang-kadang juga agak ragu-ragu untuk menyarankannya. Upgrade yang saya sebutkan itu adalah upgrade ke ban karbon. Di atas kertas, ban karbon tentunya akan membawa sedikit improvement kepada rekan-rekan. Akan tapi, apakah average speed kita akan lebih tinggi? Itu tergantung ya, kalau kita jalannya mau climbing atau kita mau jalan dengan datar. Semua itu sangat tergantung dari parameter-parameter tersebut. Menggunakan ban karbon adalah sesuatu yang menyenangkan dan fun. Apabila rekan-rekan ada rejeki dan mau upgrade, tentu silakan. Ambil ban karbon, itu akan memperbaiki pengalaman serta experience rekan-rekan dalam bersepeda dan tentunya akan membuat rekan-rekan tambah rajin goes. Mungkin disitulah upgrade-upgrade yang sudah saya sebutkan tadi. Saya urutkan dari yang mungkin yang lebih murah sampai yang paling mahal. Menurut saya disini, upgrade itu kembali kepada apa yang rekan-rekan hendak dapatkan. Apabila rekan-rekan ada budgetnya, tentu upgrade lah semua ya. Apabila itu membuat rekan-rekan tambah rajin goes, sah-sah saja lakukan. Akan tapi, apabila rekan-rekan hendak mempertimbangkan hal-hal termasuk budget, ya memang ada upgrade-upgrade yang secara real-time akan memperbaiki serta akan mengimprove kondisi dari sepeda rekan-rekan. Yang pada akhirnya every speednya juga akan meningkat. Dan ini tidak perlu mahal, ini tidak perlu terlalu canggih. Akan tapi, rekan-rekan harus memilih mana yang paling cocok untuk rekan-rekan. Oke rekan-rekan, semoga video itu berguna. Semoga rekan-rekan mendapatkan manfaatnya. Apabila rekan-rekan ingin melihat video saya tentang ban dalam plastik, ada di video saya di sini. Dan juga ada beberapa update lain yang bisa saya bahas di sini. Silahkan rekan-rekan lihat. Sekali lagi, ingat, tetap semangat goes dan salam pedal tim! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!